kriteria istri yang diinginkan Mas Re dulu aku kriteria istri kayak ada ciri khasnya masing-masing gitu ya udah banyak Pak telah contoh di internet-internet yang dia pertamanya buka kuliner itu yang cuma satu tenda diiklankan di sosial medianya dia lancar laris buka coba banyak banget banyak juga yang work-home kerja di rumah maksudnya nggak usah buka toko terus kita kulakan atau kita belanja nih kulakan bahasanya apa sih iya belanja misalkan dari tanah abang lah bawa ke sini ke kamarnya masuk kak cuman ditumpuk aja sama masuk terus di online-in iya sistemnya gitu main internet iya reseller reseller lah masuk sekarang masih jomblo atau udah punya cewek jomblo yakin Iya Mas saya dulu nikah itu umur 25 tahun eh iya 25 tahun 25 dunia Mas iya nikah saya 25 tahun ah masuk kak umur kapan rencana umum nikah pastikan ada mas pandangan ya kalau untuk calon ya nantilah judul nggak ada yang tahu-kapan target ada target nanti kalau udah ketuaan piwak uang santai tetangga saya adil Mas masih berjaka umur petang buluan gue ya saya nggak mau sebutin nama lah itu intern lah itu iya 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 masih berjaka ting-ting itu Mas kenapa ya itu Mas orang-orang tuh sendiri-sendiri nggak iya harus umur 25 harus nikah umur 30 harus punya anak luar kalau dulu saya ini Mas mikirnya saya gini Sam nikah muda itu kenapa itu kalau anak saya nanti apa masih muda juga masih balita itu saya masih masih kuat nyambut gawer kosong lagi seger-segeri ya Mas kalau misalkan kita nikahnya tua nanti kita mohon maaf ya nggak bisa apa-apa tapi anak kita masih kecil-kecil kasihan Mas itu yang target saya itu cuma itu sih ya bener orang itu pasti ah saya mau sukses dulu Mas punya usaha dulu punya rumah dulu baru saya nikah kalau saya belum makan saya belum nikah nah itu bener juga tapi kita juga harus lihat usia Hai menengah itu mas apa modale iya mak jujur ya saya dulu nikah nggak ada modal sama sekali jujur nih saya demi Allah Rasulullah saya nikah sama itris saya Tias Budiarti itu udah saya cuma niat iya saya kerja di Jakarta itu empat tahun cuman dapat apa motor vario satu itu saya kredit selama empat tahun dan saya jual hanya laku 10 juta 500 itu buat saya modal dan saya utang di bank 10 juta lagi buat tambah modal-modal nikah doang iya 20 terus ada sokongan dari kakak-kakak itu pokoknya lihat saya total itu sekitar 55 juta dan Alhamdulillah ya bisa kebayar Mas yang penting niatnya dulu ya itu saya nikah 2018 lu nggak tahu nih kalau sekarang apa-apa kan mahal Mas minyak goreng aja kalau masih nikahnya nanti-nanti masih tuh katanya sekitar umur 27-28 nah itu kan ada target itu kayak masih itu masih kan udah ada calon iya ini jalan-jalan masuk juga nungguin kakaknya soalnya kakaknya dua itu ada cowok-cowok belum nikah sama Mas jujurlah Mas Awi belum nikah iya Mas Awi Bowo sama Mas Sugianto ya Mas To itu loh ya kalau emang sih ada jawa itu nggak boleh ngelangkain kakaknya tapi kalau jodohnya lebih dulu adiknya nggak apa-apa sih Mas ya tapi belum ada jodohnya nih Iya belum belum ayo 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 ya pacaran itu kan belum belum tentu juduhnya oke sekarang lanjut ke pertanyaan ini tentang 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 cita-cita dulu cita-cita mau jadi apa Mas Aku Ya yang pertama Menjadi orang sukses Yang membanggakan kedua orang tua Ya sukses kan banyak jalan mas Dengan usaha Pengangguran sukses banyak loh mas Masa? Iya Contohnya Sukses dia itu melarat sampai sekarang Karena nganggur Ya Suksesnya itu sukses Mas Ya maksudnya tuh Cita-citanya tuh Kan gini mas Polisi kan bisa dibilang ya sukses Bidan kan bisa dibilang sukses Maksudnya suksesnya tuh dalam bentuk apa? Pengusaha Pengusaha Oke mas coba Cita-cita dulu kecil Pengen jadi apa? Iya Oh dulu kecil jadi tentara mas Pengen ya? Iya Terus kenapa gak coba nyalon? Iya kan Ingat Oh tinggi badan Tapi udah pernah nyoba? Iya belum Kalau mas Putra dulu pernah nyoba Saya pernah tanya-tanya sama Putra Dua kali kalau gak salah Dua kali dia gagal Terus nikah mas Nikah? Iya Sambal putri? Iya terus nikah Itu masih muda loh mas Putra Itu umur berapa ya? Kalau gak salah itu sekitar Dua kali Tidak ada Sekitar dua empat Dua tiga kali kalau gak salah Dia nikahnya itu masih muda banget Nikahnya? Iya Nikahnya Abis sekolah terus lulus Iya kan? Umur berapa coba? Ketanya kerja setahun Rarung tahun Mas J itu pernah juga nyalon mas Iya Nyalon polisi Itu gak keterimanya karena tinggi badan Tinggi badannya kurang? Oh sama mas Pajar ya? Iya Iya saya tahu itu Dan gak masuk lah Akhirnya mas J ke Jepang itu Enggak Kalau misalkan sekarang Mas Re misalkan udah Udah jadi warga nih Terus misalkan dari pihak orang tua itu Nyuruh mas jadi Militer Anggota militer itu gimana? Siap? Iya mas ya Yuk siap gak siap Misalnya kita bener-bener gak niat Tapi dipaksa kan malah Enggak jadi Enggak jadi mas Iya Tapi kalau misalkan orang tua kepingin Kan ada nih Bapak Tama katakan Kalau kita gak menurut sama orang tua Kita dicapnya duraka Kan seperti itu Nanggepinya gimana? Ya mungkin Nanti diobrolin baik-baik Siapa tahu Aku berubah pikiran Yang bener-bener niat Atau minat Masuk ke Militer Berabi Biar gak ini ya Biar gak sia-sia ya Kan raga Tio larang Larang mas Satusan loh mas Satusan juta ya sekarang Itu kalau buka usaha itu Udah toko udah lumayan itu Aku mikirnya gitu mas Tapi sekarang persaingan dagang berat loh mas Iya Makan itu Gimana pintar-pintarnya kita Mempromosikan produk kita mas Kalau Kalau saya itu mas Kepengennya Kepengenannya dagang itu Lebih ke dagang makanan sih Kalau saya dulu Makanan? Bakso miayam Ya gitu Jadi kuliner Iya sekarang Banyak banget nih mas Dan sekarang itu udah banyak banget mas Bakso yang Menarik Bakso lava Terus Bakso lobster Bakso kepitin Nah itu Yang bikin Orang penasaran tuh disitu Terus bakso yang Ditaruh kloset Oh Nah itu kan Extreme banget loh itu Iya saya juga Niatanya mau buka-buka Yang unik-unik gitu mas Yang bikin orang penasaran Pengen coba Hmm Iya Nah Itu mas Ini beberapa pertanyaan lagi Buat kalian berdua Setelah Setelah nikah Kira-kira mau hidup di kampung Atau di kota? Di kampung mas Alasannya Karena ekonomi disini Lebih murah Dan kehidupannya Luhi hayam Tapi kan untuk cari ekonomi di kampung Lebih susah daripada di kota Ya kita gini mas Hidup di kampung Masukkan Di kota Oh iya Kayak gitu ya Oh iya Masuk Kalau masuk kan Masuk kan Ya sama Mas 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 Masukkan cuman Kopi pasta doang Iya Soalnya itu Hidup di desa itu Enak banget mas Satu ya Enggak Kemerungsung Kemerungsung itu Di kota kan kan Mas Alami banget ya Polusi udah banyak Kalau di kampung kan Udara Udara ini masih alami Sesejuk lah Ter Yang aku Alami ya mas Tunggu teparunnya Pernahnya desa mas Oh itu Ini ya Sosialnya ya Sosialnya Kalau disana Ya enggak kok Kayak menjelekan Kota gitu Enggak Ini yang di tempat saya ya Tempat saya doang ini Yang saya rasain tuh kayak Lolo gua-gua gitu loh mas Iya Enggak peduli ya Mau makan kek Mau kagak kek Busaan lu sendiri lah Dan Perkumpulannya tuh Enggak serat disini Mas Ini kan ada Ya makanya Karang Taruna Ya grup-grup lainnya Disana tuh yuk Wes Wah kerja Kerja Saka harapmu Sementeng Komahku Keluargaku Nah ini sebelum Videonya saya tutup Buat Teman-teman yang Masih penasaran lagi Apa yang mau ditanyakan Silahkan DM ke saya Nanti saya Bacakan Dan saya sampaikan Mungkin ke mas Re Mas Suka Mas C Mas Putra Ataupun saya sendiri Nanti saya sampaikan Saya buatkan video Nah Terakhir mas Buat penutupan mas Kriteria istri Yang diinginkan Mas Re dulu Aku Kriteria istri Semuanya Ungkapin aja Semuanya Satu Gemati Karuong Tua Oh Sayang sama orang tua Sayang terhadap orang tua Sini dan sana Sayang kepada Jodohnya Terus Dan Apa ya Enggak malesan mas Oh Rajin Rajin Terus Ya rajin Kayak Gemati ini Apa tau mas Gemati ini Memperhatikan Perhatian Perhatian Baik hati Suaminya Terus Ya Umurnya Enggak jauh beda Sama saya Berapa tahun Selisihnya Ya mungkin Satu tahun Dua tahun Satu tahun Dua tahun Lebih tua Atau lebih muda Lebih muda dari saya Oh gitu Terus dari segi fisik Ya pas kan Pengen yang rambut panjang Keriting Atau gimana kan Nah segi fisik sih Ikuti Yang Yang satu Mas Jangan lebih tinggi dari saya Terus Terus Iya itu doang sih Kalau untuk rambut Ke kulit itu Loss ya Loss Itu ngapinnya mas Oh iya bener Tuh Oh cuma Nek Oh ngayu Belum Kopinya masih Masih Kamu gak boleh copy paste Sekarang Dengerin pertanyaan saya Kriteria Istri Untuk Mas Cukak Kriteria doang Ini Dari Sikapnya dulu aja Sikapnya dulu Iya Sikapnya Ya pasti baik lah Iya Baik Terus Beda agama mau gak Iya Enggak Kalau Seiman berarti Kalau mas Suka Iya Enggak Aduh seiman juga Iya Terus apalagi mas Sama-sama Kalau solat ya sama Oh barengan gitu ya Apa Berjamaah Terus apalagi mas Suka Baik aja mas Baik aja itu Pasti ya Pisik 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 Manis Manis Oke Terus Ambutnya Panjang Panjang Lurus apa keriting Lurus Lurus Bondingan gak apa-apa mas Iya Gak apa-apa Oh iya Terus Apalagi Cinta bersian Cinta Bersian Mantai Resian Oh Wong Resian Gak Gak Jorokan Gak Kuproh Kalau Jawanya Terus Itu aja Tinggi Tinggi Sama mas Suka Atau lebih tinggi Atau lebih pendek lagi Bebas Bebas Los Kulit putih Hitam Coklat Abu Abu Sawo Matang Sawo Matang Oke 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 Aku gak Satu Apa mas Bismillah Sama-sama Orang Jawa Oh Oh Gitu Orang Sunda Papua Itu Gak Mau Kalau bisa Sama-sama Orang Jawa Mas Oh iya Maunya Seperti itu Ya Kriterianya Ini kan Pena Mas Omongan Oke Nah Mungkin cukup itu aja dulu Pertanyaan-pertanyaan Aneh Aneh Nyeleneh Bin Kotok Ya Resek Ini Pertanyaan-resek Nanti bisa disambung lagi Untuk lain kali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh